hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back welcome back mohammad akmalki zandah and yes sir shifa audina putri thank you sir you come to the classroom quick okay well i'm waiting for your friend to join with us so now i will continue our discussion to the second session still about cross-culture understanding um we're going to continue that um kita akan lanjutkan okay so this is the previous one ini yang terakhir tadi so we talk about stereotype generalization and misrepresentation termasuk stereotype ini misalnya cowok main boneka ada yang ngamuk gak boleh gak boleh main boneka lalu sekarang saya pikir anak cowok main boneka sekarang kalau bonekanya saya ganti dengan transformers masih boleh atau dilarang boleh nah boleh nah padahal kan transformers juga boneka nah itu seperti itu nah so it's stereotype nah tom saya perempuan main main pedang-pedang tapi ternyata saya lihat ada juga perempuan main masak-masak dan itu ada pisaunya apa beda pisau dengan pedang-pedang nah it's just it's it's just stereotype ya basically uh it's a very cultural sangat-sangat budaya sekali itu konsepnya ya so you need to understand this three stereotype generalization and misrepresentation it's why kalau bagi saya masih sorry mahasiswa atau mahasiswi basically are the same bagi saya sama laki-laki perempuan sama saja yang membedakannya adalah fungsi biologis itu yang membedakannya ya nah dan kodrati juga kalau perempuan disuruh berperang nanti ketika mau perang dia menstruasi kan gak mungkin juga lucu the next one we move on the concept of communication ini menurut alo liliweri tahun 2007 komunikasi sebagai identitas sosial nah pertama kita mengenal adanya ini antar budaya antaras and then we have intra keluarga and we have kelas sosial antar anggota geografis and antar desa dengan kota ini tulisannya agak miring ke atas sunyap panjang and then we have regional naik ke atas terus kita punya berbasis gender ya apa beda gender dengan jenis kelamin anyone ada yang tahu nah ini dia berikutnya adalah kita mengenal konsep budaya organisasi ya kalau bagi yang anggota hima atau BEM oh sorry nah ini kita punya konsep ini ya we have intercultural antaras di Indonesia antara kayaknya kita nggak tahu Indonesian doesn't have this kind of problem because basically Indonesia does not recognize racial profile kalau masuk ke Indonesia tidak ditanya rasnya apa tidak we we don't have this kind of problem basically keep basically we are Asian mostly satu Asia and then intra keluarga one family to another family dengan tetangga and then class social your social class are you working class or are you poor financially disability or what and then antara anggota geografis ini contohnya Indonesia dengan Malaysia kita sering disebut serumpun kita berdua ini nak dianggap serumpun macam kita sahabat sama Malaysia nah begitu jadi macam-macam ya nanti naik ke atas ada tingkat Asia antar desa dengan kota juga I think you know already about this one kemudian regional ada timur tengah misalnya middle east we have Europe and then America continent itu regional kalau di dunia and then we have gender only two men or women gender or feminine masculine and then budaya organisasi dan terakhir keluarga so this thing is social identity jadi cara-cara kita berkomunikasi di dalam kelas sosial berbeda anak-anak yang dikenalkan dengan pendidikan berbeda dengan anak-anak yang tidak dikenalkan dengan pendidikan berbeda itu termasuk ke dalam ini kelas sosial misalnya and then gender anak perempuan yang waktu kecil diajarkan tidak boleh main bola akan berbeda dengan anak perempuan yang tidak dibatasi apapun berbeda nanti when she grows up nah ini dimaksud dengan identitas sosial itu identitasnya jadi kalau misalnya if you meet someone who is a boy or a girl and the boy likes to wear pink dress for me that's fine karena warna pink tidak tidak merepresentasi kaum wanita tidak karena sekarang bisa kita lihat TNI polwan ada wanita dan mereka tidak melulu menggunakan warna pink warna hitam tidak melulu punya laki-laki atau warna gelap tidak melulu so it's it's just a matter of the way we stereotype tadi ya nah gitu tapi kalau misalnya baju putih itu identik dengan ketika sholat jumat bagi laki-laki dalam identitas sosial budaya Islam contohnya kalau di budaya menangkabau warna hitam misalnya di tanah agam kalau pernikahan warna merah di daerah lima puluh kota misalnya seperti itu ya and then the next one we come to the concept of positive mindset it relates to this one tiga langkah yang diperlukan bagi pemahaman antar budaya yang positif ya this is very important if you become the agent of change karena mahasiswa adalah agen perubahan dari zaman kegelapan zaman bahala dengan zaman sekarang kalau teknologi akan senantiasa berubah karena teknologi hasil dari kreativitas mas manusia tapi kalau peradaban itu tergantung dari cara pikir mindset ya dikasih pun misalnya kepada kalian uang satu gunung misalnya atau semua fasilitas kalau mindsetnya tidak bagus itu semua nggak akan ada artinya ya so that's what you need to think about positive mindset apa langkah tersebut kita lihat the first one we have intercultural awareness kepekaan antar budaya jadi saya orang Minang misalnya atau saya orang Sunda dengan anda orang Mata saya muslim anda non muslim dan agama anda begitu nah hal tersebut mempengaruhi cara anda berpikir dan agama saya tentu juga mempengaruhi cara saya berpikir nah itu intercultural awareness jadi kita bisa mencari sinergi positif tanpa kita harus melakukan yang namanya menyakiti pihak lain nah tapi kita juga jangan sampai kehilangan bagian kita hanya karena menerima orang lain itu juga that's that's not okay ya ada yang misalnya dia jelek-jelekan kitab cucinya demi dia diberima di depan teman-temannya yang non muslim itu juga nggak boleh that's not true kemudian we have intellectual learning ini belajar secara intelektual this is what we are doing belajar antar budaya secara positif kemudian we know intercultural skills keterampiran lintas budaya nah saya pernah menonton acara the host was a woman and she traveled to Taiwan and she went to a cafeteria to have the journalist about food culinary in TransTV TransTV or Trans7 so she she wore hijab trans tv ya nah jadi dia traveling seperti itu and even though she wore hijab but to me she still looks professional and she is she's fine to go to Taiwan and she can speak like that that's okay nah karena memiliki intercultural skills ya jadi intercultural skills begini kalau mungkin mungkin di rumah atau di budaya kita menunduk itu menunjukkan kesopanan tapi kita harus tahu juga ketika kita keluar dari zona nyaman tanpa kehilangan agama Islam kita bisa kok memainkan peran yang multifungsi sebagai warga dunia you can do that bisa tanpa harus buka jilbab tanpa harus buka but you no you don't have to do that because you have intercultural skills okay that's the positive mindset karena kita membawakannya secara positif sebagai guru bahasa Inggris Tadris bahasa Inggris you can speak English you can use technology you have good personality you you respect people in the world they will also the good thing will come back to you itu itu yang intinya ya nah makanya ujung dari tiga ini adalah perciptanya positive intercultural capacity makanya jangan heran orang-orang yang di Eropa orang-orang di Amerika tidak semua yang punya ini mereka tidak semua not many of them because some of them have good company good business business but they don't have intercultural skills they don't have intercultural awareness some of them I'm not telling all of them some a few banyak yang seperti itu yang karena karyawannya kulit hitam one of their employees is dark or black skin and then they receive improper treatment from the head of the company for instance so many report many news about that itu banyak contoh kasus so for you as English teacher candidate you need to grow this positive mindset jadi jangan buru-buru kita marah ketika ada orang yang bersikap jelek pada kita kita evaluasi dulu apa tujuannya modusnya tapi kalau berulang-ulang dengan pola yang sama berarti itu sudah indikasi niat buruk dan kita harus reject kita harus menolak kemudian the next one this is about ini misunderstanding what does it mean with misunderstanding silahkan siapa yang mau baca tulisan ini yang pertama kalimat pertama indah mau coba silahkan indah yes sir misunderstandings when we deal with the notion of understanding we might also deal with misunderstanding lanjutkan aja being able being able to recognize the difference between culture understandings with cultural misunderstandings is such a great idea and important nowadays considering that we that we live in such a multifacted culture around the globe even in the western society many examples of cross-cultural misunderstandings emerge even though they speak the same language okay thank you indah so this is the concept of misunderstanding jadi tadi ada cross-cultural understanding ternyata sisi yang sebaliknya terjadi misunderstanding salah paham maksudnya ya salah pahaman misunderstanding jadi understandingnya miss dan ini ada S S ini it shows plurality jadi banyak variasi ketika kita berhubungan dengan konsep dari understanding kita juga berhubungan dengan misunderstanding mampu untuk mengenali perbedaan antara pemahaman budaya dengan kesalahpahaman budaya adalah hal yang baik dan penting hari akhir-akhir ini mempertimbangkan bahwa kita hidup di multifaceted culture ini maksudnya budaya yang berlapis-lapis di seluruh dunia even if you travel bahkan di Indonesia aja lah misalnya kita mungkin kalian berada di comfort zone di Sumatera Barat kalau kalian sekarang pergi ke Papua misalnya atau ketemu dengan kelompok-kelompok yang ada di Aceh atau di Sulawesi Kalimantan some of the people there do not even understand tentang budaya culture mereka hidup dalam budaya tapi mereka gak tahu apa itu budaya karena masalah pendidikan misalnya ya akses kepada pendidikan nah so that's our role as a teacher and then even in the western society this is bahkan di masyarakat barat misunderstanding juga muncul sering nanti abis ini i'm going to show you example of misunderstanding contoh dari misunderstanding baru nanti masuk kita ke body language the longest distance between two people is misunderstanding betul cara paling jauh diantara dua orang adalah salah paham kalau sudah salah paham itu sudah sudah bahaya itu makanya dalam setiap kegiatan we need to have penyaman persepsi makanya setiap awal perkulian kalau ada konsep baru saya perkenakan dulu konsekatanya this is what it means ini maknanya dari kamus Cambridge kosa kata bahasa Inggris yang dijelaskan maknanya dalam bahasa Inggris baru nanti saya transliterasikan ke dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks agar tidak lari dari makna yang sebenarnya ya itu misunderstanding so what would be the example ini saya ambil dari buku Ciptono Ciptono ini diterbitkan tahun 2012 judul bukunya adalah 100 kasus unik cross-culture misunderstanding diterbitkan di Yogyakarta by Andy Offset ini contohnya for example Japanese sold beer beer of black nikah black nikah in the United States of America unfortunately this has caused upset among people who are known as black Americans nah ternyata tulisan nikah whiskey ini di Jepang ternyata laku keras di Jepang dan di ekspor ke Amerika Serikat menjadi black nikah ternyata ketika orang Amerika yang berkulit hitam black Americans they felt so upset with this mereka tersinggung kenapa pakai kata nikah this is very bad very offensive kalau di Amerika Serikat contohnya ini actually the Japanese did not mean to insult black Americans it's just the name of the product but offensive bagi black Americans nah ini contohnya misunderstanding salah satu contoh dari misunderstanding hanya karena dari merek black nikah the next one we have ini ini contohnya kata another example can be seen from an American company that used the term wank cares in England di Inggris ada produk bernama wank cares surprisingly the sound of the words wank cares becomes ini wank cares in England that eventually the terms cause cultural misunderstanding between the American company and the people of England nah ini contohnya produk Amerika yang menggunakan istilah wank cares jadi kalau diperpendek oleh orang Inggris menjadi ini wankers nah apa kata wanker di dalam Cambridge kita lihat ini offensive ya offensive ini artinya bahasa yang sangat menyinggung tidak boleh kecuali for certain reason anda memang tergolong tidak berpendidikan usannya it is very different but you need to avoid using this kind of word ini artinya a very stupid or unpleasant person usually a man terutama untuk laki-laki very stupid jadi laki-laki yang sangat bodoh unpleasant ini maksudnya tidak menyenangkan misalnya tidak menyenangkan ini bisa jadi dia bau dia kotor dia jelek kemudian kayak orang gila gak mandi bertahun-tahun misalnya it is unpleasant kalau ngomong baunya nafasnya bau-bau naga misalnya it is wanker makanya orang-orang yang di Inggris they found this is so annoying to have this word wankers meskipun tulisannya wankers seperti ini this is contoh in western society see mereka menggunakan bahasa yang sama tapi ternyata misunderstanding juga bisa terjadi the next one we have masih dari buku Ciptono ini English Spanish kalau di Amerika Serikat itu bahasa utama the the first and the priority language is English but some people speak Hispanic as well bahasa Hispanic Spanish dari Mexico Mexico ya di bawah Amerika Latin itu kan kebanyakan bahasa Mexico Spanish yang orang-orang yang disebut dengan Hispanic apa contohnya when American Airlines made advertisement with words fly and leather in Mexico the airlines received protest because the meaning the fly and leather in Mexican language is Vuelo and Vero ini ini apa namanya agak sedikit vulgar bahasanya ini American Airlines ini pesawat semacam semacam apa namanya Garuda Indonesia atau semacam apa ya Air Asia seperti itu atau Adam Air sebelumnya punya tulisan di pesawatnya itu sama di kursi sama di dindingnya yang tempat kita meletakkan tas itu cabin fly and leather dalam bahasa Inggrisnya fly and leather kemudian mereka ini mereka ditulis dalam ini karena itu pesawatnya terbang di negara Mexico itu orang-orang Mexico mereka terjemahkan ke dalam bahasa Mexico yang artinya Vuelo and Vero ini artinya kalau Vero adalah terbang terbang bertelanjang tanpa pakaian so it's naked makanya orang Mexico tidak mau they don't like it makanya mendapatkan protes dari penerbangan seperti itu nah ini contoh dari misunderstanding bukan konflik ya this is not a conflict this is misunderstanding tapi misunderstanding that is not solved can positively create konflik kesalahpahaman yang tidak didudukan atau tidak diselesaikan maka bisa berpotensi menjadi konflik horizontal that's my opinion about that and then we move on to the next one masih di negara barat in western society we have from chiptono between english speaking countries themselves for example antara orang-orang negara-negara yang berbahasa inggris kalau tadi kan ada mexico ada jepang nah sekarang ini australia australia might be fed up with advertisement of cigarettes iklan rokok that use characters from children's stories yang menggunakan karakter dari cerita anak-anak such as robin hood and prior drug apa kira-kira yang menjadi persoalan disini dia iklan rokok dan menggunakan karakter dari cerita anak-anak seperti robin hood who do you think is it sama seperti ini si kancil misalnya kancil kan binatang yang karakternya anak-anak yang opinipin misalnya opinipin yang lagi laku di Indonesia ternyata ada perusahaan iklan rokok yang menggunakan opinipin untuk iklan rokok menurut kalian itu di Indonesia apakah berterima atau tidak 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 cocok tidak cocok ya nah ya itu itu yang yang dilarang oleh Australia so Australian government does not accept advertisement of cigarette that use children character jadi iklan rokok itu menggunakan karakter Robin Hood dan prior truck ini truck itu untuk iklan rokok ini seolah si Robin Hood itu dia sambil merokok di atas truck dan tentu anak-anak akan melihat iklan tersebut mereka tentu akan berpikir wah kalau gitu kami boleh dong nah it's very offensive nah ini contoh dari misunderstanding dan banyak kasus-kasuslinya kalau di Indonesia seperti misalnya ada pernah saya lihat pelajaran bahasa Indonesia gambar 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 apakah yang di atas jadi gambarnya begini perempuan pakai konde pakai pakaian adat jawa sedang menyusui apa bukan menyusui sedang menemani seorang anak bermain mobil-mobilan anak itu pakaiannya kasual lalu pertanyaannya gambar wanita gambar siapakah wanita di atas A ibu B pembantu C wanita karir D tidak tahu nah disilangnya salah satu itu adalah pembantu nah berarti kan kalau itu anak SD yang mengisi ada beberapa si guru ini di fotonya di postingnya viral di Facebook sempat viral berarti ada pergeseran nilai disini yang dinamakan dengan ibu ternyata tidak seperti dulu kalau dulu kan ibu itu yang memang duduk menemani anak-anak bermain sekarang itu adalah pembantu it's that's very dangerous nah itulah terjadinya misunderstanding jadi tidak duduk konsep nah mungkin ada si muatan pelajaran yang harus di diperhatikan dengan set sama ya agar tidak bergeser makna-makna nilai luhur yang ada di Indonesia selama ini oke ini contoh dari English speaking contrast banyak nanti kalian explore yang ada di Indonesia misunderstanding apa yang terjadi misalnya kasus Pak Ahok misalnya apakah itu misunderstanding itu beda lagi kalau dia kalau beliau ini sering ngomong di beberapa tempat berarti ada ada indikasi yang mengarah ke situ tapi kalau misalnya ketekelosan dan konteksnya joking bisa jadi itu misunderstanding kalau itu just one time that's different oke we move on to the next one kita ada namanya silahkan ini dibaca siapa yang mau baca Siva mau baca silahkan misunderstanding all those examples show that cultural misunderstanding happen not only in the level of language barriers but it can also happen in the level of how cultural meanings are conveyed through words very likely those cultural misunderstanding happen as well between EFL students in Indonesia to people from English speaking cultures and vice versa. oke alright thank you Siva nah jadi contoh-contoh di atas ini mengindikasikan bahwa memang tidak hanya terjadi pada level bahasa tapi juga pada makna yang terpantul dari kosa kata yang ada contoh misalnya yang pernah saya bahas makna kata freedom freedom kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kaya bebasan jadi kaya bebasan itu sekarang ada makna kampus merdeka nah sementara selama ini kata merdeka itu diasosiasikan dengan menjajahan merdeka 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 bung merdeka bung merdeka merdeka berarti kalau kita menggaung-gaung sekarang makna kampus merdeka ini pikiran saya ada ya it's my personal opinion people have their own opinion silahkan tapi ini penampilan saya pribadi sebenarnya kenapa menggunakan kampus merdeka karena berarti kata merdeka itu dilihat dari konteks yang lain berarti bisa jadi free ternyata saya pahami konsepnya kampus merdeka itu apa ternyata nggak cocok merdeka itu artinya kampus bebas bebas dalam artian bukan seenak-seenak KDW enggak tapi kita ada aturan-aturan tapi mahasiswa dan dosen serta tenaga pendidik lebih leluasa melakukan pekerjaannya dibandingkan sesuatu yang tetap dengan aturan that's what I think maybe nah itu contoh dari pemahaman rentas budaya kemudian antara orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris juga dengan penutrasi juga bisa terjadi hal demikian misunderstanding so it should be informed should be straight up and then cultural gap kita mengenal yang namanya cultural gap from Hashim Chen and Langgulung tahun 2008 bulan Juni tulisan mereka berjudul Islamic Religious Curriculum in Muslim Conference The Experiences of Indonesia and Malaysia jadi Hashim dan Langgulung ini melakukan penelitian tentang kurikulum keagamaan Islam di negara-negara Muslim jadi mereka mengambil negara Indonesia dan Malaysia sebagai contoh dan tulisan mereka ini diterbitkan di Bulletin of Education and Research volume 30 issue 1 halaman 1 sampai 19 you can find this article in this journal konsepnya adalah ini jadi I can illustrate with this picture ini ada ada orang melangkah ke depan kemudian terputus jadi harus dibantu dengan ini something jadi agar orang ini tidak masuk ke jurang ya so what is cultural gap jurang budaya disebut juga cultural gap silahkan siapa yang mau baca ini Ferdi Ferdiansyah atau Yuni silahkan ok 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 thank you Yuni Ferdi next you turn nanti ya Ferdi gelirannya ok sir jurang budaya ini cultural gap ini ada adanya gap gap ini yang membuat budaya-budaya dari negara Asia dan Barat sedikit berbeda misalnya seperti Southeast Asian countries ini tidak masuk China ya China Asia dia utara Southeast Asian countries yang ada di negara-negara Asia Tenggara Asia Tenggara yaitu masuk Indonesia Malaysia Singapore Thailand kemudian Thailand Myanmar Cambodia Laos India masuk juga Asia Tenggara kemudian we ruled by the British and the Dutch jadi sebelumnya ada yang di ruled by ini sebenarnya maknanya adalah di diatur diatur itu kan sebenarnya kita digajah digajah oleh Inggris British and the Dutch The Dutch ruled khusus Indonesia ini saya kutip ini contoh kutipan langsung ya yang format EPA The Dutch ruled Indonesia for 300 years jadi selama 300 tahun imagine kalau kita tidak pernah digajah mungkin kita setara dengan negara-negara Eropa kemajuannya use iron clothes iron clothes ini maksudnya kita dia menggunakan paksaan gitu ya iron clothes to suppress private schools untuk menahap penekan sekolah-sekolah swasta dulunya sekolah negeri ini sekolah pemerintah itu adalah pemerintah Belanda jadi makanya jangan heran kalau orang yang bekerja di bagian pemerintah kadang aura-aura feodal itu masih terasa ya sistemnya karena kita dijajah oleh Belanda 300 tahun loh mereka saja kita baru 75 tahun 76 ya sekarang ya 76 tahun dijajah 300 tahun apakah kita sudah lepas dari ini pengaruhnya ini harus kita bersihkan satu persatu ya so we need to clean that out nah kemudian supres contoh termasuk misalnya Tamsis sekolah taman siswa dulu itu yang private schools yang berjuang untuk menciptakan kader nah kalau sekarang kan mendengar kata kader-kader itu udah pada panik oh ini apa ini jihad no no it's not that's completely wrong itu salah jadi kader ini maksudnya generasi pelanjut itu makna positifnya kalau sekarang orang mendengar kata ini kan langsung oh negatif itu itu makanya stereotipnya harus diperbaiki kemudian to fight colonials untuk memerangi kolonial yang menjajah termasuk the Dutch at the time jadi di depan terus makanya ketika kita merdeka setelah 300 tahun kita tidak butuh bahasa Belanda we don't Indonesian government did not allow students to learn Dutch Holland karena tidak menjadi bahasa wajib justru yang ini Inggris England karena salah satu Inggris penghargaan kita terhadap salah satu orang Inggris yang adanya politik balas budi seperti itu dari Inggris yang mensupport Indonesia akhirnya merdeka sampai Soekarno berbicara di depan Queen of Elizabeth di tahun 1940-an sebelum Indonesia merdeka dan yang selanjutnya kita tahu ini adalah penting pengetahuan cultural kenapa kita penting belajar sisi bukan membuat kalian berubah tidak it's not the purpose for you to I don't want to change you you are you ini to recognize the cultural bias of oneself jadi kita bisa menilai budaya ya kalau agama kita bukan mencari bias agama Islam enggak kalau saya bagi saya agama Islam it's already perfect kitanya yang enggak perfect sebagai manusia ya that's a one thing that you need to remember jadi untuk recognize the cultural bias of oneself and then to be more culturally sensitive untuk sensitif secara budaya artinya sebelum kita menjudge orang lain kita harus koreksi dulu what do we know about that person or what do we know about that culture misalnya ya kemudian to grow a better understanding of one's culture justru dengan melihat budaya orang oh ternyata mereka seperti itu nah kalau kita gimana gitu nah ternyata misalnya seperti yang di Pariyaman yang tabui itu ternyata memperingati ininya cucu Nabi Muhammad misalnya si Hussain ternyata ya nah itu misalnya but then people have their own opinion about that saya bukan pakar di budang sejarah so I I appreciate that kind of thing sampai nanti ada ilmuwan yang mau membahas seperti itu ya jadi kita bisa grow a better understanding of our culture and the last one to understand models concept and application that work cross culturally concerning language jadi model konsep dan aplikasi yang bisa digunakan lintas budaya berkaitan dengan bahasa seperti misalnya tadi freedom of expression ekspresi bebas ekspresi apakah benar-benar bebas kita hidup kan tidak nah gak mungkin dong jam 2 dini hari misalnya jalan kita di sebuah komplek lalu kita tertawa terbak-bahak berisik kan gak mungkin it's impossible apalagi lingkungan kantor pun juga tidak mungkin seperti itu apalagi lingkungan komplek duduk it's different and disini saya kutip dari buku Mulyana sekarang kita masuk body language menjelang sesi ketiga we come to body language you prepare your question siapkan pertanyaan nanti kita di sesi ketiga akan kita Q&A ya question and answer sesi ketiga nanti pertama ini ada gambar you can see the picture the first one is ada happy sad fear discuss 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 itu semacam jijik kemudian surprise anger ya makna kata ini I believe you know this says Flora Davis masih ingat kutipannya sebelumnya she said emosilah yang secara efisien dikomunikasikan secara non-ferbal your emotion nah jadi emosi ini tidak bisa dibuat-buat kalau misalnya kalian ngajar misalnya teaching kalau nggak lagi happy suasana hatinya coba misalnya mau masuk ke kelas ketemu sama seseorang yang apa mengata-ngatai you sebelum mengajar lalu emosi apakah masih bisa tersenyum masuk ke kelas pasti di ini dulu cooling down baca istif astagfirullahaladzim tenang call down jangan masuk kelas dulu ambil 5 atau 10 menit and then udah relax baru masuk nah gitu jadi smile seperti itu that's emotion non-ferbal your face misalnya kalau kalian lagi marah coba kalau lagi mau marah bawa nangis bisa nggak? nggak nggak kayaknya nggak bisa ya atau misalnya lagi gini lagi lagi happy tertawa tapi bawa marah nggak bisa nggak bisa lagi misalnya ulang tahun kan dikasih kue bawa marah deh coba nggak bisa jadi ternyata bahasa nggak bisa sulit saya juga nggak bisa nah jadi kita itu 90% adalah emosi emotion ya 10% baru otak kiri selebihnya emotion otak kanan nah itu ini ya menurut Flora Davis menurut psikolog Albert Murabian suatu formula untuk menjelaskan dampak emosional dari setiap pesan adalah 7% verbal 38% vokal 55% wajah verbal misalnya dia bilang gini kamu baik misalnya tapi dia nggak senyum kamu baik kalian ngerima ngerima nggak kalau ada yang bilang gitu wajahnya dengan jutek nggak nggak mau kan nggak kayak ikhlas deh kayak nggak ikhlas banget sih lo gitu misalnya kan tapi kalau misalnya gini hai kamu baik deh misalnya makasih kok tumben muji misalnya gitu kan jadi ada 50% wajah face jadi bahasa inggris penting tapi wajah juga penting ya dan vokal aduh less than one minute oke kita masuk nanti ke sesi ketiga alright so the next one i stop share here and i'll see you again di nanti sesi ketiga ya di link yang sudah saya berikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 下間 selamat datang time teklah bye